Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bahaya berboncengan lebih dari satu orang. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ memang tidak mengatur cara berboncengan. Undang-undang itu mengatur soal penitungan bagi pengendara berboncengan demi risiko penjelakaan yang terjadi. Yakni dengan mewajibkan berboncengan menggunakan helm standar nasional Indonesia pada pasal 16 ayat 1, sedangkan ayat 2 mengatakan bahwa pengendara sepulang motor tidak boleh membawa penumpang lebih dari satu orang alias berboncengan yang boleh diatur hanya satu. Jika pengendara sama menanggar aturan soal kewajiban sama berboncengan memakai helm, bakal kena sanksi pidana denda pasal 291 kurungan paling lama satu bulan denda RP Rp. 250.000. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tadi sudah baca, kalau misalnya helm itu untuk melibu-libu salah, tidak saya kira sejadian itu sudah tahu ya, tidak punya atau memang sengaja tidak pakai? Tadi sudah baca, kalau misalnya kecelakaan itu bisa terjadi di mana saja? Satu meter dari rumah bisa terjadi kecelakaan. Tadi sudah baca, sudah menyampaikan sama juga yang di jalan, pakai helm itu tidak jauh, tidak perlu jauh atau dekat, wajib pakai ini ya. Bagaimana di jalan? Karena kalau di jalan, tahu dendanya berapa? Dendanya Rp. 250.000. Bajangan pasal 291. Kalau misalnya adik, di jalan kemudian mempunyai Rp. 250.000, sedangkan harga helm itu sendiri, itu tidak sampai Rp. 200.000. Nah, kira-kira rupiah tidak kira-kira kalau misalnya didedak atau beli helm, pilih mana? Kalau didedak Rp. 250.000, kalau beli helm di bawah Rp. 200.000 pilih mana? Ya, kalau beli helm, maka terhasil benar, kalau memang tidak ada helm di rumah, jadi kalau harus dibeli, kita harganya lebih kurang daripada di silah. Ya, karena itu untuk keselamatan ada juga. Terima kasih ya, jangan diulangi. Kami datang pada hari ini. Kalau besok ditemukan lagi, kami akan tiba. Jamin besok ada pakai helm? Ya. Jauh dan dekat? Ya, terima kasih. Pada hari ini, kami dari Salantas, Pores Pabes, Kota Makassar. Saya sebagai Salantas, AKBP Zulanda ISK MSI. Kami melaporkan bahwa di sini kami melaksanakan kegiatan hari pertama daripada Operasi Pato 2022. Yang kami fokuskan pada Operasi Pato ini adalah bagaimana kami bisa memberikan peneguran, kemudian kami bisa memberikan pencerahan kepada pelanggar untuk kami datang dengan harapan tidak melakukan perbuatan berulang daripada pelanggaran tersebut. Nah, pada hari ini kami menggunakan sesi di mana sesi tersebut adalah ketika kita menemukan pelanggar sepanjang jalan peta rani ini, kemudian kita kirim menuju titik konggol di sini, kemudian yang bersangkutan kita data. Setelah kita data, kemudian kita minta nomor HP-nya, WA-nya, terus kita kirimkan ke dalam WA tadi pesan-pesan keselamatan yang telah kita siapkan, kemudian dia kita berikan supaya dia untuk men-share kepada keluarganya, teman-temannya, jadi dalam grup-grup yang ada di WA-nya, telegram segala macam tentang pesan-pesan keselamatan tadi. Nah, setelah itu kita berikan kesempatan kepada pelanggar tadi untuk ke podium, untuk memberikan atau membacakan teks yang kami sediakan tentang pentingnya keselamatan perulitas setiap pelanggaran-pelanggaran yang ada. Sehingga dia sendiri membaca dan memahami dan sekaligus pada traffic lag ini masyarakat yang berhenti juga mendengarkan. Nah, sehingga dia juga jadi dari pelanggar untuk pelanggar dan oleh pelanggar. Harapannya kegiatan ini juga akan kami laksanakan nanti di beberapa titik dalam kota pada tiga hari pertama, kemudian kami kembangkan lagi ke dalam ring kedua, hingga nanti pada ring-ring luar kota. Sasaran kami akan meloncat-loncat terhadap pelaksanaan kegiatan. Namun, untuk pelaksanaan tilang, atli pada 18 titik, tetap kami lakukan penilangan secara tegas. Artinya, untuk yang terekam daripada Edle, kemudian diberikan surat penilangan, tetap melakukan pembayaran melalui Priva. Kalau evaluasinya apa hari ini? Nah, hari ini tadi hasil dari pengumpulan Anggota yang masuk ke dalam laporan WhatsApp saya itu ada sekitar 50. Jadi, 50 orang ini saya menghitung tadi bervariasi. Ada pelanggaran helm, ada yang tadi dekat ujung sana melawan arus, kemudian ada anak yang mau memudi di bawah umur. Nah, ini kita laksanakan pendataan, kemudian kita lakukan pembinaan, kemudian kita berikan pencerahan, dan seterusnya. Harapannya besok kami akan melaksanakan lagi yang sama di deara-deara, bukan hanya siang hari, tapi juga di malam hari. Karena, seperti penggunaan alkohol dan segala macamnya, kami perlu juga melaksanakan pendidakan sepertinya fokusnya pada malam hari. Denda hari ini belum diberlakukan, Pak Adi? Denda? Denda, untuk pelaksanaan denda itu hanya melalui Adle. Nah, jadi kamera yang saya gunakan tadi ini, kami akan merekam pelanggaran itu dalam bentuk Pra Adle. Harapannya ke depan dari Pra Adle ini, saya akan mulai membiasakan kepada Anggota untuk merekam daripada pelanggaran, sehingga ke depannya nanti akan ada pemberian tilang yang datang ke rumah masing-masing setelah kami melakukan pengecekan data yang ada di Sopta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!